Terima kasih Anda masih bersama Temanggung TV. 318 tenaga pendidik Dindikpora Temanggung lakukan studi tiru di UPT Unit Layanan Disabilitas dan 5 sekolah kota Yogyakarta. Hal ini guna untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mendidik anak berkebutuhan khusus. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung Kamis 8 Agustus melakukan kunjungan kerja dan studi tiru di berbagai tempat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di lokasi pertama, jajaran Dinas Dindikpora melakukan kunjungan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta disambut oleh Sekretaris Dindikpora dan jajarannya. Rombongan ini diberikan penjelasan mengenai UPT Unit Layanan Disabilitas di Yogyakarta. UPT ULD ini mempunyai tujuan untuk memberikan layanan pendukung dalam memperlancar pelaksanaan pendidikan inklusi, membantu layanan diklat peningkatan kompetensi guru kelas dan guru mata pelajaran dalam pendampingan ABK atau anak berkebutuhan khusus, serta membantu layanan diklat vokasional bagi ABK dan membantu layanan asesmen bagi ABK. ABK ini adalah anak yang karena kekhususannya mengalami gangguan dalam proses belajar, termasuk di dalamnya anak dengan bakat dan kecerdasan istimewa. Salah satu upaya memenuhi hak-hak ABK tersebut adalah dengan menyelenggarakan layanan pendidikan luar biasa, bahkan untuk meningkatkan aksesibilitas agar masyarakat difabel mampu didekatkan dengan sekolah yang diinginkan, maka dilayani dengan pendidikan inklusi, yaitu pendidikan sekolah reguler atau sekolah umum yang menerima anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak normal lainnya di dalam kelas yang sama. Dengan adanya UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Research Center, menjadi harapan semakin meningkatnya kualitas layanan pendidikan inklusi. Untuk memberikan pelayanan pada disabilitas agar mendapat menampung pendidikan di kota Yogyakarta, kalau untuk kita hanya TK, SD, SMB. Memberikan pelayanan, jadi mereka yang akan masuk ke sekolah itu di asesmen di UPT, OLD, kemudian mereka nanti yang menempatkan, ditempatkan di sekolah yang mana. Sekolahnya sekolah negeri dan swasta? Negeri dan swasta, kalau bekerja sama dengan kita. Jadi tidak semua swasta bisa kan, mereka belum tentu punya guru pendamping khusus, pembimbing khusus, sehingga kita bekerja sama dengan swasta yang mau untuk menerima. Kemudian mereka dibiayai oleh OLD. Jadi ada biaya khusus yang diberikan kepada siswa yang disabilitas yang ada di swasta, pembiayanya diserahkan kepada kita. Tetapi kalau mereka yang dari keluarga miskin, disabilitas yang dari keluarga miskin, itu pihak swasta diberi, untuk memberikan komitmen bahwa mereka tidak akan menarik biaya pendidikan. Aris Widodo, selaku kepala unit layanan disabilitas bidang pendidikan dan research center, menambahkan, UPT ini juga mendidik guru, agar para guru mampu mendidik anak berkebutuhan khusus di kelas yang sama dengan siswa didik yang lain. Bagaimana ia mempunyai keterampilan dalam mengidentifikasi, melakukan asesmen, dan melakukan adaptasi kurikulum. Mendidik guru, agar para guru itu mampu mendidik anak-anak berkebutuhan khusus di kelas inklusif, di kelas yang sama dengan kelas yang lain, tidak disedulikan. Mereka harus punya kemampuan itu. Nah, kemampuan itu salah satunya adalah bagaimana dia harus punya keterampilan dalam mengidentifikasi, melakukan asesmen, dan melakukan adaptasi kurikulum. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memetakkan potensi siswa itu peran yang kedua. Sehingga kami menjadikan psikulum untuk bisa melakukan asesmen, sehingga nanti diketahui profil siswa. hamba tanya apa, terus potensi apa yang bisa dikembangkan, itu nanti yang akan dibuat menjadi kurikulum atau pembelajaran individuannya. Karena itu disitu jadi intinya menangani guru, agar guru mampu mendidik, dan yang kedua adalah memetakkan potensi siswa, agar siswa itu bisa dioptimalkan. Sudi Tiro, terus dibanding di Dinas Kota, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, yaitu dengan unit layanan atau sudah berbentuk UPTD, UPTD unit layanan disabilitas, dengan agar indah kunjungan ke UPTD-nya, kantornya, dan kami berbicara banyak bertukar pengalaman dan sangat bagus sekali dan akan segera akan kami tiru di kabupaten penanggung. Untuk kali ini juga ada di SD, 5 SD, khusus pengelola di Satuan Pendidikan khusus pengelola disabilitas. Disabilitas dan teman-teman dari dari Satuan Pendidikan yang lain kita sebar di Satuan Pendidikan yang melola di 5 SD tersebut. Selain mengunjungi Dindikpora Kota Yogyakarta dan UPT unit layanan disabilitas bidang pendidikan dan research center, para peserta studi tiru yang berjumlah 318 tenaga pendidik ini melakukan studi tiru di 5 sekolah, yaitu SD Negeri Giwangan, SD Negeri Pakel, SD Inti School, SD Taman Muda Ibu Pamiatan, dan SD Pendagogia. Dalam kesempatan ini mereka melihat langsung proses pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus. Tak hanya itu, para tenaga pendidik dari yang berasal dari 290 sekolah dasar sekabupaten Temanggung ini melihat berbagai potensi siswa yang menampilkan bakat dan seninya mulai dari menari, melukis, hingga bersama-sama para siswa melakukan berbagai game yang edukatif. Aditya Prusika, Temanggung TV.